Oke sahabatku kuasnya sudah mendidih dan sekarang saya masukkan kacang bendenya ya nunggu kacang bendenya ini setengah layu sahabatku sudah masak sahabatku ya oke dan sekali saya masukkan tomatonya hai sahabatku semua jumpa lagi dengan saya saya hari ini akan masak asam pedas ikan bawal sahabatku ya masak asam pedas ikan bawal ala malaysia oke sahabatku kita teruskan masak dan kita lihat bahan-bahannya saya ada satu ekor ikan bawal ya sahabatku ya sudah saya bersihkan ya sahabatku ya saya bersihkan saya potong-potong dan saya campur dengan sayur kacang bendenya sahabatku rempahnya saya menggunakan ini yang rempah blender sahabatku ya nanti saya haluskan bawang merah bawang putih halia kunyit hidup dan terasi sahabatku ya yang ini nanti saya masukkan saja daun limau bunga kantan sebiji tomato sahabatku dan daun klesum sahabatku ini nanti dimasukkan saja cilinya saya menggunakan cili blender sahabatku ya ataupun dipanggil cili bo oke dan air asam jawa oke sahabatku sekarang saya haluskan rempahnya dulu masukkan air oke terus blender oke 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 selamat menikmati oke rempahnya sudah halus sekarang pasang api terus masukkan rempahnya sahabatku ya oke boleh terus masukkan cili keringnya sahabatku ya tumis sampai aromanya naik sahabatku ya baru masukkan bahan lainnya oke sahabatku rempahnya sudah kering aromanya sudah naik ya sahabatku ya ini sudah boleh masukkan ikan sahabatku ya sekarang saya masukkan ikannya dulu baru masukkan air sahabatku ya oke sekarang saya masukkan air masukkan air kecukupnya dan sekarang masukkan air asam jawanya terus masukkan daun klesemnya daun limau bunga kantan tunggu mendidih dulu sahabatku baru masukkan kacang binde ya kacang binde dengan tomato sekarang saya nak masukkan garamnya dulu masukkan garam secukup rasa dan masukkan air asam jawabatku ya oke tubuh mendidih sahabatku ya bila sudah mendidih baru masukkan kacang binde nya dengan tomato oke sahabatku kuasnya sudah mendidih dan sekarang saya masukkan kacang binde nya ya nunggu kacang binde nya ini setengah layu sahabatku sudah masak sahabatku ya oke dan sekali saya masukkan tomato nya wow aromanya sedap sahabatku aromanya memang naik wangi sahabatku ya kalau yang sudah biasa makan asam pedas Malaysia dia akan rindu ini sahabatku masakan asam pedas ini oke sahabatku oke sahabatku sekarang saya nak rasa dulu kuahnya saya rasa dulu sahabatku oke sahabatku oke sahabatku sedap dan mantap sahabatku di luas sana kalau ingin mencoba masak asam pedas Malaysia ikuti cara-cara saya mau dijamin sedap dan mantap sahabatku oke ini sudah masak sahabatku ya bila tutup api oke masak hari ini sudah selesai sahabatku oke sahabatku masak hari ini sudah selesai jumpa lagi di video-video saya yang akan datang sahabatku di luas sana yang belum berteman dengan saya tekan tombol subscribe-nya di bawah situ dan tekan loncengnya sampai berbunyi jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati